Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kejamatan Murung Budak pada tahun 2018 sebesar 3,6 miliar lebih dari target PBBP2 secara keseluruhan 4 miliar rupiah. Bisa dikatakan Murung Budak sebagai kejamatan tertinggi yang ditargetkan dalam PBBP2 di Tabalong. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Alipansyah mengatakan tingginya target PBBP2 di Kejamatan Murung Budak karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan bangunan baru di wilayah tersebut. Meski demikian, BPPRD akan mendata ulang wajib pajak baru yang ada di Kejamatan Murung Budak karena diperkirakan masih banyak objek pajak yang tidak terdaftar di PBBP2. Kita memilih Kejamatan Murung Budak ini karena kita melihat potensinya sangat besar dan banyak sekali kita amati ya dan laporan-laporan dari ketua LT, dari kolektor, masih banyak objek-objek pajak yang tidak terdaftar. Terutama di perumahan-perumahan masih banyak sekali kita akan menyusir itu, kita akan mendekatkan itu dan kita akan tunggu pajak PBBP2nya. Alipansyah menambahkan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pendataan di Kejamatan Murung Budak. Pendataan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Sherly Novarianti, TV Tabalong, melaporkan.